Tadi bagaimana tes yang dijalani untuk seleksi calon dewas KPK? Ya kami sudah mengikuti tes yang dilakukan hari ini, semua berjalan dengan panjang dan semua kembali kepada panjang. Hasil nggak? Bapak optimis nggak akan bisa diterima? Nah, kita kalau melakukan sesuatu. Pak, dengan pengalaman Bapak di kontrol nasi ini bisa memberikan nilai plus nggak sih Pak kira-kira untuk bisa lolos di seleksi dewas KPK? Ini kan pertama kali ini Pak dewas KPK di seleksi gitu. Itu kami ingin mengabdikan diri, berangkat dari pengalaman kami, selalu penawas eksternal Polri, dengan segala keterbatasan kewenangannya, kami berusaha untuk melaksana tugas secara optimal. Yaitu membangun kehidupan yang baik, komunikasi yang baik, sehingga antara yang diawasi dan yang diawasi ini jangan sampai timbul friksi, timbul masalah. Pak tadi, apa sih Pak yang membuat Pak Bapak ini terborong untuk mendapatkan sebagai dewas KPK? Pertama, pengalaman kami dalam bidang penyidikan sudah mungkin mengatur teror, korupsi, narkoba, BPP-ku, dan selainnya sudah masalah terbaksa juga. Kemudian kedua, kami mengamati kondisi KPK di belakangan ini. Sebetulnya kita sebagai warga negara kan, terpanggil ya. Apa yang juga kita semua melakukan, apa yang juga kita lakukan untuk perbaikan segala kondisi ini. Salah satu yang isu juga mengarik di diawas KPK kan adalah banyaknya pimpinan KPK dan pegawai KPK yang terlibat selanggarannya. Ketika nanti banyak Pak Bini mendapat amanan jadi diawas KPK gitu Pak, bagaimana Pak Bapak mengikap di kerenetan kasus selanggarannya tersebut Pak? Dan harapannya kasus-kasus itu sudah tidak ada lagi gitu Pak? Yang pertama tentunya diawali dari rekrutmennya ya. Rekrutmen anggota KPK menjadi penting. Kemudian kami amati pengawasan internal, pengawasan atas anggota itu menjadi penting. Karena yang tahu perilakuan abuannya yang akan terlaku, perlu ketelahdanan dari pimpinan. Ini menjadi penting. Ketika pimpinan juga melanggar bagaimana abuan. Terima kasih. 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 Terima kasih.